Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama Ibu Nadia Mardotila dan juga Muhammad Angga Sanjaya Putra Kami disini sebagai guru BK, Bimbingan dan Counseling Nah, guru BK di SMA ini ada dua, Pak Angga dan juga Bu Nadia Nah, disini kita akan sedikit mengupas tentang BK di SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta Ibu akan tanya-tanya nih ke Pak Angga Sebagai senior BK di SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta Pak Angga, BK di SMA itu seperti apa sih? Karena kan selama ini beberapa ada yang berpikiran BK itu polisi sekolah Suka ngehukum murid, gak ramah sama murid Pokoknya kalau udah ngeliat dan denger kata-kata BK, bawaannya pingin lari Nah, kalau di SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta itu BK-nya seperti apa sih, Pak? Ya, untuk kalian yang besok bergabung di SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta Murid baru gak perlu takut sama yang namanya guru bimbingan dan konseling Insya Allah guru bimbingan dan konseling di SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta Ramah-ramah guru BK sahabat murid BK sahabat murid, itu tagline BK di SMA kita ya Pak? Nah, kalau untuk materinya, pelajarannya kan ada tuh jam BK Ngapain sih jam BK itu? Apa aja sih bahasan dalam BK di kelas? Gimana tuh Pak Angga? Di BK SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta itu ada 4 bidang Yang pertama bidang pribadi Yang kedua ada bidang sosial Yang ketiga ada bidang belajar Terus yang keempat itu ada bidang karir Ya, masing-masing di bidang itu, untuk bidang pribadi jelas Itu potensi diri kalian nanti kita kembangkan Yang sudah berkembang, kita kembangkan lagi Yang belum berkembang, kita kembangkan Kita rabuk, kita kasih pupuk, kita kasih air biar berkembang Seperti itu Bu Nadia Terus, untuk kepribadian jelas Itu nanti kita tingkatkan untuk kepribadian yang mandiri Yang jelas seperti itu Yang akhlakul karimah Yang kurani dan sebagainya Dan sebagainya Terus kemudian untuk bidang sosial Jelas, yang minder sama temannya Kita tumbuhkan rasa percaya diri untuk bersosial Yang susah ngomong di depan kamera seperti Pak Angga Seperti ini Susah ngomong sama temannya di depan umum dan lain sebagainya Kita kembangkan Biar apa? Biar kepribadian dalam bersosialnya itu Tinggi Tingkat Seperti itu Kemudian ada bidang belajar Yang susah belajar Yang Gak tahu cara belajarnya gimana Cara belajar yang baik dan benar itu seperti apa Kan beda-beda itu Bu Nadia Belajar mendengarkan Susah untuk mendengarkan Susah untuk mendengarkan Kemudian susah Kalau gak ada catatan tuh Catatan tuh susah Iya betul Tidak susah Kalau tidak sambil mendengarkan musik Itu juga ada Kita nanti kita Kita bantu Kita bantu Biar nanti kalian bisa menyelesaikan masalah Dengan cara kalian sendiri Kemudian ada bidang karir Nah ini yang paling utama Dan paling Fokus di SMA Fokus di SMA itu seperti itu Karena apa? Nanti tuh gak kesuksesan kalian ke depannya itu Di Pemilihan Universitas dan jurusan Tadi lanjut ya Pak ya Itu dilanjutnya kalian Kalian mau ke Maroko Kalian mau ke Mesir Kalian mau ke London Ke Eropa juga bisa ya Pak ya Jelas Itu Nanti kita Kupas tuntas Terutama kalau kita mau masuk ke Perguruan Tinggi Negeri Nah kita nanti bantu Lewat jalur SNMPTN Lewat jalur SBMPTN Jalur Mandiri IUP dan lain sebagainya Kita bantu Kita babet habis Masya Allah Karena udah terbukti Beberapa alumni Dari SMA Islam Al-Alazar 9 Yogyakarta ini Udah ada yang masuk PTN Jalur SNMPTN Jalur SNMPTN Untuk tahun ini Bapak Ada berapa murid Yang masuk Ada Dua Dua murid Tapi dimana aja sih itu Pak Universitas Indonesia Masya Allah Jurusan teknik mesin Teknik mesin Terus kemudian di Unibraw Unibraw Agribisnis Agribisnis Jadi tidak menutup kemungkinan Untuk murid-murid baru nanti Kalau misalkan ingin masuk jalur SNMPTN Bisa dari dini ya Pak ya Untuk mencari informasinya Siap Berarti seru juga ya Pelajaran dalam BK Nah selain itu Balik ke bidang Belajar tadi Biasanya apa aja sih Pak Yang menjadi penghambat Pembelajaran buat Anak-anak SMA itu biasanya Aduh kalau penghambat itu yang Paling utama itu ada dua Faktor yang menghambat kita itu Tidak bisa berkembang di SMA Atau Belajar khususnya ya Pak ya Yang menghambat itu ada dua Yaitu faktor internal dan eksternal Kalau internal itu jelas Bukan karena kecerdasan itu Bukan karena Anak itu Bisa atau enggak Tidak Cuma dia belum menemukan cara Belajar Nah itu Jati dirinya Jadi dari internalnya itu Dia belum menemukan Cara yang tepat Untuk belajar yang baik Seperti apa Nanti kita bantu Itu internal yang pertama Kemudian Sikap Kalau kalian masih sikapnya Kekanak-kanaan SD Sikap SD kalian bawa-bawa Sikap SMP kalian bawa-bawa Nah Bentar-bentar Nangis Bentar-bentar Ah kalian enggak berkembang Nanti di SMA Kalian mulai dari Sekarang di SMA Kalian mandiri Kalian coba Bertanggung jawab Atas apa yang kalian lakukan Dan kemudian Kalian berpikir panjang Tentang apa yang Setiap kalian mau lakukan Pasti ada konsekuensinya ya Betul Ketika kalian Vandal di sekolah Vandal di luar Itu nanti pasti ada konsekuensinya Baik konsekuensi Akademik Maupun konsekuensi Bidana Maupun dari Diri kalian sendiri Moral Tanggung jawab Moral terhadap orang tua Dan lain sebagainya Itu Kemudian ada Faktor eksternal Eksternal Sarana Insya Allah Sarana dan prasarana Kita mencukupi ya Cukupi lah insya Allah Insya Allah Tidak ada itu Eksternal yang Prasarana Yang tidak menjadi penghambat Yang tidak menjadi penghambat ya Tidak menjadi penghambat Insya Allah dari eksternalnya Tidak ada Nah lanjut tadi Bapak sedikit Membahas tentang Vandal Itu kan salah satu Kasus permasalahan Anak remaja Nah kalau misalkan Di SMA Atau kasus-kasus remaja itu Apa aja sih Pak Angga? Wah banyak sekali Kalau di SMA Kita antisipasi Satu Narkoba Nah narkoba di Indonesia Masih tinggi Iya Tuh Kita antisipasi dari SMA Kalian suka ngerokok Kalian suka minum-minuman keras Itu adalah pintu Kalian membuka Ke jalur Narkoba Ke arah narkoba Awalnya ya Pak Iya awalnya itu disana Pak Angga harap kalian Jangan sampai seperti ini Makanya nanti ada pembahasan Lagi tentang Tansek Ketahanan sekolah Itu nanti akan dibahas lagi Lebih jauh Masalah rokok Vib dan lain sebagainya Untuk hukum-hukumnya Kalau kita preventif Kita pencegahan aja Nah itu untuk membedakan Antara BK dan Tansek Kalau Tansek itu eksekutor Kalau kita Lebih Apa namanya ya Preventif Kita yang memberikan Counselingnya Seperti itu Jadi beda ya Antara BK dan juga Tansek Nah tadi Narkoba Lalu Kalau bullying Itu tuh ada gak sih Pak Kalau di SMA kita ini Bullying Mungkin Satu ya Bullying itu Yang terjadi Itu kan Kesannya itu Dipukuli Keras ya Tindakan kasar Terus di Apa namanya Di Kata-katain Jorok dan lain sebagainya Itu Kalau kita Sudah terbiasa Dengan Bercanda Insya Allah Insya Allah itu Bukan termasuk Bullying Oke Ini bisa Membedakan ya Tapi kalau kita Baperan Nah ini Kalian harus Membedakan Teman yang bisa Diajak Bercanda Teman yang Biasa Diajak Bercanda Terus kemudian Teman yang Sudah Apa namanya Kalau bahasa sekarang Itu Baperan Baperan Kalau teman kalian Baperan Ya stop Nggak usah digodain Itu nanti Maksudnya ke Bullying Padahal niatnya Bercanda Tapi karena Temannya Tidak Tepat Nah jadi Bisa jatuhnya Bullying Jadi kalau Pembulian di BK Di SMA ini Insya Allah Tidak ada yang Seperti itu Cuma Bercanda Insya Allah Kalaupun ada Book Langsung kita Apa namanya Kita temukan Kita damaikan Kita selesaikan Secara Kekeluargaan Yang penting Tidak berlanjut Ya Itu yang Tidak ada Indikasi Indikasi Itu biasanya Jadi Buat Murid-murid Nggak apa-apa Terbuka aja ke kita Kalau merasa Tidak nyaman Dengan teman Atau apa dan lain Sebagainya Langsung cerita ke kita Insya Allah Kita bantu Seperti itu ya Pak Anggai Oke Selanjutnya Apalagi sih Biasanya Oh ya remaja Itu kan Identik dengan Pacaran Baru kenal nih Sama lawan jenis Di kelompoknya Atau di kelasnya nanti Itu gimana sih Pak Kalau pacaran itu Kalau Sebelum Sekolah ini lahir Jelas sudah ada Hukumnya Hukum Islam itu Tidak boleh Pacaran Bener Tapi karena Sekolah kita ini Itu cowok dan cewek Itu dicampur Satu kelas Ya mungkin kan Ada benih-benih Oke Udah benih-benih Tapi tetap satu Aturan agama Tetap kita Pegang teguh Tidak ada Koleransi Tidak ada Lampu hijau Untuk Pacaran Karena itu juga Membuka Dosa-dosa berikutnya Benar Mengganggu belajar juga Nih Pak Anggai Biasanya Tadinya nilainya Bagus nih Eh udah ada Cem-cemen nih Nah jadi Nilainya rendah kan Sayang Niat awalnya Kita di SMA Untuk belajar Cita-cita yang tinggi Jadi terhambat Tapi kalau untuk motivasi Boleh gak sih Pak Anggai Sebenernya Motivasi gini Kalau misalnya Kalian suka sama lain Lawan jenis Kalian Suka saja Doakan Di Sepertiga malam kalian Masya Allah Terus nanti setelah lulus SMA Oh udah cukup umur Kalian datang ke orang tuanya Nah itu cara Ketika kalian itu Memotivasi Memotivasi diri kalian Terhadap lawan jenis Untuk Tambah Semangat belajar Jadi Rasa itu tidak salah ya Pak ya Rasa itu tidak salah Cuman Kita meletakkannya Di waktu yang tepat Seperti itu Oke Selain itu Ada lagi gak sih Pak Permasalahan-permasalahan Yang di SMA ini Apalagi di Jogja Khususnya Karena kan murid-murid ini Juga banyak nih Yang dari luar Jogja Kalau di Jogja Itu kan terkenal dengan Kota pendidikan Bener Kota pendidikan berarti Dimana-mana daerah Di setiap kecamatan Pasti ada sekolah Banyak sekolah Di kota kecil Seperti Jogja Jakarta ini Menimbulkan Atau Berpotensi Kita itu Membentuk Geng-geng sekolah Kalau udah ada Geng sekolah Pasti ada Vandalisme Kalau ada Vandalisme Pasti ada Apa namanya Konfrontasi Atau Persaingan Antar sekolah Biasanya Supporter-supporter Olahraga nih Pak Kayak Supporter-supporter Olahraga Supporter olahraga Kita di Jogja Ada tiga Bantul PSIM Jogjakarta Dan PSS Sleman Itu juga sama Itu juga Hampir seperti itu Nah insya Allah Di SMA Islam Alajar Sembilan Jogjakarta No geng sekolah Alhamdulillah No geng sekolah Sudah dua tahun Tidak ada geng sekolah Kalaupun nanti ada Konsekuensinya berat Saya sudah dapat Bocoran Bu Dari Tansek Oke apa itu Pak Bocorannya Boleh dikasih tahu nih Kalau terindikasi Masuk Atau membentuk Geng sekolah Yang sudah kita matikan Oke Berarti dulu pernah ada Oke Pernah ada nih Jadi hati-hati Kalau misalkan Diajak-ajak Nah konsekuensinya Apa tuh Pak Angga Langsung drop out Oh Langsung kita Keluarkan Langsung kita kembalikan Sama orang tua Itu kalau ada Ada indikasi kalian Hanya karena enggak mahrum Ini anak yang sudah dibesarkan Harapannya tinggi Orang tua kalian Orang tuanya itu Sudah mengharapkan Banget sama anaknya Matinya sia-sia Gara-gara Tawuran Terus ada lagi Apa itu Pak Balap liar Oh Iya Insya Allah Kalau kalian Pencinta otomotif ya Insya Allah Kalau kalian boarding Tidak ada Balap liar Karena dilarang Sama boarding Kalian itu Menggunakan Kendaraan pribadi Kecuali dengan Ijin orang tua Oke Berarti Insya Allah Kalau di boarding aman Yang di luar juga aman Atas Pemantauan orang tua Dan juga sekolah Seperti itu ya Pak Angga Nah terakhir nih Pak Angga Siap Pesan dan harapan Untuk murid-murid baru Di tahun ini Apa itu Pak Angga Harapannya Kalian harus tetap Semangat Optimis Walaupun keadaan kita Seperti ini Kita tatap mukanya Seperti ini Kalian bisa lihat saya Tapi saya tidak bisa Lihat kalian Kalian bisa kenal saya Tapi saya tidak Belum banyak kenal Dengan kalian Tapi kita tetap semangat Kita tetap yakin Saya yakin sama kamu Kalian harus yakin sama Kita yang ada di sini Ya Apapun Keadaannya Apapun nanti Kebelakangnya Seperti apa Kita tidak tahu Kita harus Berbaik sangka Oke Berbaik sangka sama Allah Berbaik sangka Akan keadaan Ini pasti ada hikmahnya Seperti itu Oke Kalau dari ibu Pokoknya tetap Jaga kesehatan Jaga semangat Belajarnya Jangan sungkan-sungkan Untuk menghubungi Kita Sebagai guru BK Karena BK sahabat murid Dan juga Kita akan selalu Buka pintu ya Pak ya Insya Allah kita Selagi kita ada waktu Untuk menjawab WA dan lain sebagainya Akan kita bales Jadi Jangan sungkan-sungkan Untuk konsultasi ke kita Seperti yang disampaikan Apa Angga Masalah pribadi Sosial Belajar Dan khususnya Karir Sama jurusan Sama jurusan Itu penting banget Dari kelas Sepuluh ya Pak ya Syukur-syukur Sudah menetapkan Jadi Tahu arahnya kemana Apa yang perlu dipersiapkan Dari awal Dan tidak konflik Sama orang tua Oke Tapi harus konsultasi Sama orang tua Ya Pak ya Jadi didiskusikan Dengan orang tua Kedepannya mau seperti apa Dan juga bisa konsultasi Ke kita Betul sekali Seperti itu Mantap Sekali lagi BK sahabat murid Jangan pernah takut Untuk datang ke BK Untuk menghubungi BK SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta Kami akhiri Saya Bu Nadia Saya Pak Angga Sanjay Putra Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.